Kisah para Rasul, Pasal 6 Tujuh orang terpilih untuk pekerjaan khusus. Pada masa itu, ketika jumlah pengikut makin bertambah, timbulah keluhan dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Yahudi berbahasa Aram. Mereka mengaluhkan bahwa janda-janda mereka tidak mendapat bagian dari pembagian sehari-hari. Kedua belas Rasul mengumpulkan seluruh pengikut dan berkata, Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah untuk urusan makanan. Saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antara kamu yang mempunyai nama baik, penuh roh, dan bijaksana. Kami akan serahkan tanggung jawab ini kepada mereka. Kami sendiri akan tekun berdoa dan menjalankan pemberitaan firman. Usul itu diterima dengan gembira oleh seluruh kelompok, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang sangat beriman dan dipenuhi roh kudus, Filipus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antiochia, seorang yang menganut agama Yahudi. Mereka diperkenalkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas ketujuh orang itu. Firman Allah menyebar dan jumlah pengikut di Yerusalem bertambah. Sejumlah besar imam-imam Yahudi menjadi beriman dan juga taat. Orang Yahudi melawan Stefanus. Allah memberikan berkat kepada Stefanus. Allah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mucizat dan tanda ajaib di tengah-tengah orang banyak. Beberapa orang dari rumah pertemuan orang-orang merdeka menentang dia. Mereka adalah orang Yahudi dari Kirene dan Alexandria, dari Kilikia dan Asia. Mereka mulai bertengkar dengan Stefanus. Roh telah menolong Stefanus untuk berbicara dengan penuh hikmat. Perkataan Stefanus sangat berwibawa sehingga orang Yahudi tidak dapat melawannya. Jadi, mereka membujuk beberapa orang untuk mengatakan, kami mendengar Stefanus menghujat Musa dan Allah. Dengan demikian, mereka menghasut orang banyak dan tua-tua, serta guru-guru Taurat untuk menangkap Stefanus dan membawanya menghadap sidang mahkamah agama. Mereka membawa saksi-saksi palsu yang mengatakan, ia selalu mengatakan hal-hal yang jelek tentang tempat kudus. Dan dia selalu mengatakan hal-hal yang jelek menentang hukum Taurat. Kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan membinasakan tempat ini dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang diserahkan Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di sidang itu memperhatikan Stefanus dengan teliti. Mereka melihat wajahnya sama seperti wajah malaikat. Terima kasih telah menonton!